Tim Satgas Penanganan COVID-19 Jakarta Barat langsung membubarkan sejumlah kedai makan yang berada di kawasan Greenfield, Kebonjerug, Jakarta Barat, yang kedapatan masih beroperasi meski sudah melewati batas waktu yang ditetapkan di masa PSBB Ketat. Petugas kemudian meminta para pengunjung untuk pulang dan meminta pemilik usaha untuk tutup. Dalam razia penegakan Pergub No. 3 tahun 2021 ini, sejumlah pemilik tempat usaha sempat protes kepada petugas yang menolak usahanya harus tutup segera. Meski diprotes, petugas tetap memberikan sanksi teguran. Pengawasan PSBB, ada 8 tempat kita berikan tadi teguran tertulis. Di daerah Tanjung Nuret, sekaligus kita pembarkan untuk kerumunannya. Lalu di daerah Taman Sari, kita lakukan pengawasan tempat hiburan di dua tempat. Razia akan terus digelar sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 dari kerumunan warga di tempat umum. Tim jurnalis Sotan TV dari Jakarta memberitakan.